Laki-laki yang berani untuk mengajak perempuan ta'aruf adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu akan cocok untuknya. Naniya, kebetulan belum ada mantu yang dokter. Saya mau minta doa Resto sama bapak dan ibu untuk menikahi Naniya. Sudah mantap, Ma. Bismillah, Mbok. Naniya mau belajar ta'at sama perintah dan larangan Allah. Supaya bisa ke surga sama Kang Rafli. Kamu itu hidup serba kekurangan. Kamu hidup susah, Ma. Kebahagiaan terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Tapi aku tuh bahagia. Aku bahagia hidup dengan nafkah suami, Ma. Bilangin sama tukang-tukangnya semua barang Mas Pin lagi ke dalam mobil. Bapak! Bapak! Bunda kabanku ulang ke rumah. Naniya, kamu siapa? Saat ku coba... Aku hanya ingin dia kembali seperti yang dulu, Tio. Percuma, Ra. Sekarang dia marah dan tidak mau ketemu kamu lagi. Aku nikah dengan tukang bangunan. Iya, Nan. Gak ada satu orang pun yang percaya termasuk aku. Tapi aku suaminya. Aku suaminya. Kamu juga tahu itu. Dia bisa tahu itu dengan melihat bukti-bukti yang ada. Tahu dan percaya itu dua hal yang berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa percaya sesuatu yang tidak ada dalam ingatannya? Tak bisa tanpamu. Kenapa kamu terus ada di hidup aku? Kenapa tiap hari kamu terus jalanin ke sini dan kamu merusak pikiran aku? Cukup. Cukup, sayang. Cukup. Aku bisa saja menjawab peribuan pertanyaan kamu tentang kehidupan pernikahan kita. Tapi percuma, Nan. Percuma! Percuma kalau tidak ada satu pun jawaban dariku yang kamu percaya, Nania. Stop! Nampas. Cukup. Aku mau kamu bergantung. Biarkan kenangan lama kita hilang di ingatanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.